Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua Sebuah topologi jaringan kabel Yang menggunakan parallel switch Atau biasanya Estafet Estafet switch Di mana akan kita gunakan backbone Yaitu HTB Atau media converter fiber optic Jadi tidak full Tidak full menggunakan kabel LAN Kenapa kita menggunakan HTB Atau menggunakan backbone fiber optic Kemungkinan karena Untuk kalau kabel LAN Itu ada beberapa kelemahan Di kabel LAN Dan juga kalau kita menggunakan fiber optic Apa kelebihannya Kok kenapa tidak pakai OLT Sekalian Kalau OLT Mungkin Banyak teman-teman yang Belum bisa Membelinya Karena harga OLT cukup mahal Maka dari itu Kita atau teman-teman semua Mungkin masih menggunakan Yang namanya HTB Atau media converter fiber optic Baik ya Bagi teman-teman yang Mungkin belum tahu Bagaimana sih Topologi dari jaringan Kabel itu Menggunakan HTB Yang nantinya agar Lebih Simple Tidak Ada kabel yang semrawut Jadi Kabelnya Tidak terlalu banyak Nah Maka dari itu Ini akan saya buatkan Suatu topologi jaringan kabel Yang menggunakan Suite dan FO Yaitu Menjadi satu jaringan Baik ya Sebelum kita Tunjukkan topologi Jaringan Kabel Paralel Suite dengan Backbone HTB ini Kita Mesti tahu ya Jaringan Paralel suite Full kabel LAN Versus Backbone FO ini Apa sih Kekurangan dari Full kabel LAN Dibandingkan dengan Menggunakan Backbone FO Plus Media Converter Jadi kalau kita Menggunakan full kabel LAN Sering terjadi Keluhan lemot Atau Lambat Nge-lag Ini kenapa Bisa terjadi Nge-lag Yang pertama itu Adalah Apabila kita Menggunakan full kabel LAN Sering terjadi Keluhan lemot Pada jaringan Paralel suite Dengan Backbone FO Nantinya Jaringan akan Menjadi Lebih stabil Ya Maksudnya Seperti ini Jadi kalau kita Menggunakan kabel LAN Itu Paralel Dari suite Kemudian ke suite Lagi Ke suite Lagi Itu Hampir dari Pangkal Sampai ujung Itu Menggunakan Seperti Satu jalur Dan Semakin jauh Semakin jauh Itu akan terjadi Pembagian Atau Multi Disebut Multipoint Disebut Multipoint Jadi Atau Kita sebut Multitasking Atau Kita sebut Apa ya Jadi Jaringan itu Terbagi Ya Antara Dari satu Terbagi Karena Satu kabel Digunakan oleh Banyak Sekali Untuk Router-router Atau Klien-klien itu Jadi Otomatis Jaringan itu Akan lambat Akan lemot Akan nge-lag Nah Kalau nantinya Kita akan Menggunakan Backbone Fiber Optik Itu Diharapkan Akan lebih Stabil Ya Dan Sudah terbukti Ya Saya sudah Menggunakan Itu Lebih Stabil Ya Kalau kita Menggunakan Backbone Kabel Fiber Optik Tetapi Tetap Jalurnya Bukan Satu Diharapkan Nanti Kita Menggunakan Prinsip Point-to-point Ya Jadi PTP Bukan Point-to-multipoint Jadi Akan kita Tarik Beberapa Kabel Ya Dari Titik Pangkal Ya Ke Titik Beberapa Titik Ya Kalau disini Nanti Akan saya tunjukkan Empat titik Saja Ya Oke Ya Itu yang Pertama Jadi Kalau kita Menggunakan Kabel Lan Pull Kabel Lan Itu Akan Lemot Dan Kalau kita Menggunakan VFO Ya Untuk Backbone Aja Itu Akan Mengurangi Lemot Akan Lebih Bagus Ya Jaringannya Itu Akan Lebih Lancar Oke Lebih Stabil Ya Kemudian Alasan Yang Kedua Atau Perbedaan Yang Kedua Jaringan Parallel Suite Ini Banyak Alat Yang Terkena Lonjakan Lonjakan Listrik Akibat Petir Dengan Backbone FO Nantinya Akan Meminimalisir Jumlah Alat Yang Rusak Terkenal Lonjakan Listrik Akibat Petir Jadi Sudah Yang Sudah Menggunakan Jaringan Kabel Pasti Sudah Pernah Mengalami Sedikitnya Sekali Atau Dua Kali Sudah Pernah Mengalami Kalau Saya Sudah Mengalami Beberapa Kali Jadi Kalau Menggunakan Full Kabel Lan Itu Efeknya Lumayan Banyak Apabila Terjadi Petir Besar Itu Akan Menyebabkan Beberapa Alat Itu Akan Rusak Terjadi Adanya Suatu Lonjakan Listrik Yang Menyebabkan Beberapa Alat Seperti Suite Router Adaptor Itu Rusak Ada Portnya Yang Kebakar Atau Kalau Kita Menggunakan Suite Yang Modif Poe Biasanya Yang Menggunakan Stepdown Itu Biasanya Stepdown Yang Mati Atau Rusak Itu Sering Terjadi Pada Saat Terjadi Petir Itu Banyak Peralatan Yang Rusak Dan Setelah Dirubah Backbone Menggunakan FO Sudah Mulai Meminimalisir Jadi Titik-titik Tertentu Saja Yang Terkena Jadi Tidak Hampir Semua Seluruh Jaringan Itu Kena Misalkan Di Kabel FO Yang Ujung Ini Kena Berarti Yang Disitu Saja Yang Kena Jadi Ini Cukup Meminimalisir Jadi Tidak Terlalu Banyak Peralatan Peralatan Rusak Nantinya Mungkin Karena Tetap Masih Menggunakan Kabel Ada Beberapa Yang Kena Tetapi Tidak Banyak Kalau Kita Sudah Menggunakan Backbone FO Atau Fiber Optik Itu Yang Kedua Kemudian Perbedaan Yang Ketiga Di Harga Kalau Kita Menggunakan Full Kabel LAN Kabel Ini Sebenarnya Harganya Mahal Dibandingkan Dengan Kabel FO Jadi Kalau Kita Menggunakan Kabel FO Nantinya Akan Lebih Murah Oke Yaitu Perbandingan Jaringan Parallel Suite Full Kabel LAN Versus Backbone FO Dan Mungkin Ada Beberapa Alasan Yang Lain Mengapa Kita Menggunakan Backbone FO Mungkin Ada Yang Dari Segi Fisik Mungkin Kabel LAN Lebih Besar Dan Kabel FO Kecil Jadi Tidak Kelihatan Terlalu Mencolok Kalau Pakai Kabel FO Baik Teman Teman Langsung Saja Kita Tunjukkan Topologi Jaringan Menggunakan Backbone FO Dan Media Converter Nah Ini dia Topologi Jaringan LAN Backbone FO Biasanya Yang pertama Kita Punya Koneksi Internet Internet Koneksi Internet Dulu Nih Misalkan Dari SP Teman Teman Semua Silahkan Menggunakan Apa Kemudian Ada Mikrotik Sebagai Management Untuk Mengatur Nantinya Bandbit Untuk Klien Klien Yang Terkoneksi Apakah Nanti Kita Menggunakan Mode Hotspot Apakah Kita Menggunakan Mode PPOE Atau Menggunakan Static IP Atau Menggunakan IP Dinamik Silahkan Ini Tergantung Dari Settingan Yang Akan Teman Teman Lakukan Biasanya Sudah Paham Kalau Yang Sudah Belajar Tentang Jaringan Kalau Yang Belumpahan Bisa Lihat Di Video Saya Yang Bagaimana Untuk Men Setting Mikrotik Rp750 Yang Ada Di Video Saya Sebelumnya Oke Lanjut Dengan Biasanya Kita Tambahkan Suite Suite Disini Saya Kasih Suite Gigabit Kenapa Pakai Gigabit Supaya Nantinya Kita Harapkan Koneksinya Itu Akan Lebih Dari 100 Mbps Jadi Jadikan Kalau Client Semakin Banyak Bisa Lebih Dari 100 Mbps Nah Kemudian Setelah Kita Suite Ini Biasanya Nah Ini Kalau Kita Akan Menggunakan Backbone Fo Optik Kita Siapkan Media Converter Ini Media Converter Biasanya Disebut Dengan HTB Ini Biasanya Berpasangan Teman Teman Ini Ada A Nanti Ada Pasangannya B A B A B Ini Siapkan Ada Empat Paling Enggak Nih Misalkan Ada Empat Misalkan Ada Empat HTB Disini Ya Db Ini Maksimal Dia Bisa 100 Bps Walaupun Ada HTB Yang Bisa Gigabit Ya Cuman Harganya Cukup Mahal Jadi Bagi Teman Teman Yang Pemula Ya Mungkin Cari PSN Kan Budget Sangat Minim Kita Gunakan HTB Yang 100 Mbps Yang Harganya Masih Murah Tau Jaringan Kita Kan Belum Langsung Gigabit Baru Beberapa Client Jadi Belum Perlu Gigabit Ya Ini Kan Bisa 100 Mbps Ya 100 Mbps Itu Ya Bisa Beberapa Client Ada 1 2 3 4 Sudah 400 Mbps Nanti Yang Diterima Adalah Suite Ini Yang Bisa Menampung Dari Keempat Ini Jadi Bisa Nantinya 100 X 4 Ada 400 Makanya Disini Gigabit Supaya Bisa Menampung Keempat Ini Ya Otomatis Nanti Mikrotik Nya Pun Sama Mikrotik Nya Sinkron Ya Ini Gigabit Gigabit Dan Otomatis Modem Dari ISP Pun Kalau Mau Lebih Dari 100 Mbps Berarti Harus Menggunakan Gigabit Bulan Oke Ya Sekarang Setelah Media Computer Kita Siapkan Di Sisi Server Kemudian Kita Lanjut Pasang Kabel Nah Lihat Teman Teman Saya Pasang Kabel Ada 4 Sebenarnya Cuman Ini Ada Kabel Yang Satu Jadi Sebenarnya Tidak Perlu Kita Tarik Banyak Banyak Kabel Cukup Satu Kabel Tapi Ini Kabel FO 4 Core Ada Dua Jenis Kabel FO Ada Yang Figure 8 Yang Bullet Ada Yang Drop Core Drop Core Ada Maksimal 4 Core Ada Jadi Kita Cukup Tarik Kabel Kemudian Tinggal Kita Ada 4 Jadi Bisa Menggunakan 4 Tarikan 4 Kabel Disini Ini Ada Warna Biru Orang Hijau Sama Coklat Kalau Nggak Salah Ini Saya Siapkan Kabur Dropper Yang 4 Core Tarik Jadi Sekali Tarik Teman Teman Jadi Nantinya Nggak Semperaut Nggak Empat Tarikan Nggak Banyak Kabel Nantinya Oke Nah Setelah Itu Baru Kita Sambung Lagi Mungkin Ini Cerek Lumayan Panjang Ini Kalau Dicontohkan Keliatannya Pendek Tetapi Nanti Di Aktual Di Lapangan Itu Bisa Panjang Misal 200 M 300 M Atau Bahkan Sampai 1 Kilometer Tergantung Dari Medan Kemudian Dilanjut Dengan HTB Atau Media Converter Ini Misalnya Di tengah Ada 2 HTB Ini Perpasangan Misalnya Ini Biru Ini A Ini B Ini Ada Orang Ini A Ini B Ini Ada Dua Macem Ada Yang Satu LAN Satu FO Ini Ada Dua F Ada Empat LAN Ada Juga Nanti Yang Tiga FO Dua LAN Dan Seterusnya Jadi Ada Beberapa Jenis Media Converter Atau HTB Yang Ada Di Pasaran Nanti Teman-teman Bisa Gunakan Sesuai Dengan Kebutuhan Oke Lanjut Misalkan Ini Masih Ada Dua Core Ya Dua Core Ini Serih Pake Masih Ada Dua Core Yang Warna Coklat Dan Warna Ijo Nantinya Kita Bisa Sambung Lagi Dengan Drop Core Lagi Mungkin Drop Core Yang Dua Core Lagi Bisa Yang Empat Core Lagi Mungkin Bisa Saja Ya Tapi Kalau Misalkan Menyesuaikan Sisa Core Kita Tarik Kabel Yang Dua Core Ya Tekor Nanti Sama Disini Kita Siapkan HTB Juga Ya Misalkan Sama Dengan Disini Ya HTB Yang Satu Lan Kemudian Satu Fo Dan Ini Dua Fo Dan Empat Lan Oke Kalau Sudah Seperti Ini Ini Kita Sudah Buat Backbone Sudah Kita Siapkan Jadi Keliatannya Tidak Terlalu Banyak Kabel Cukup Satu Kabel Ini Sudah Ada Empat Titik Yang Sudah Siap Sudah Siap Kita Sebar Untuk Jaringan Berikutnya Dan Jadi Kita Sudah Persiapkan Maksimum Berarti Sekitar 400 MPPS Sudah Kita Siapkan Seperti Itu Ya Saya Rasa Ini Banyak Nah Sekarang Tinggal Kita Sebar Satu Bersatu Misalkan Dari Atas Misalkan Kita Sebarkan Dengan Menggunakan Suite Kemudian Ke Beberapa Client Kemudian Bawahnya Langsung Misalkan Langsung Ke Client Kalau Yang 2 F 4 Lan Tidak Perlu Lagi Suite Kemudian Kalau Yang Oh Ya Ini Berarti Harus Support Poe Teman Teman Harus Support Poe Jadi Router Router Disini Ini Harus Support Poe Poe Out Supaya Bisa Menyalakan HTB HTB Harus Support Poe In Dan Ini Harus Saling Back Up Jadi Ini Bisa Menyalakan HTB Ini Juga Bisa Menyalakan Satu Mati Tetap Bisa Menyala Satu Mati Tetap Bisa Menyala Kalau Mati Semua Ini Mati Tetapi Tidak Akan Berpengar Berpengaruh Ke Jaringan Yang Lain Karena Ini Langsung Langsung Dari Server Langsung Dari Sisi Server Jadi Tidak Akan Mengganggu Ke Yang Lain Kemudian Yang Ini Sama Suite Ini Harus Suite Poe juga Poe In Plus Poe Out Jadi Poe In Ini Untuk Menyalakan Suite Itu Sendiri Mendapatkan Arus Dari Router Router Yang Sudah Moe Poe Out Kemudian Ini Ada 1 Poe Out Untuk Menyalakan HTB Yang Ini HTB Semua Diharapkan Support Poe In Sudah Dimodif Ada Cara Modif Di Video Saya Yang Lain HTB HDP Yang Biasa Ada Cara Modif HTB Yang 2 4 Lan Ada Cara Modif Router Ada Cara Modif Untuk Poe Out Oke Ini Bagaimana Kita Menyebarkannya Jadi Kalau Disini Tinggal Kita Sebarin Lagi Kalau Mau Pakai Lan Lagi Ya Pakai Fo Lagi Ya Bisa Ya Oke Misalkan Disini Sama Dengan Ini Misalkan Ya Sama Pakai Suite Kemudian Beberapa Router Langsung Ya Atau Nanti Disambung Lagi Ke Suite Lagi Bisa Ya Ini Kan Sudah Kalau Seperti Ini Sudah Seperti Ini Sudah Tinggal Teman-teman Bebas Ya Mengembangannya Seperti Apa Ya Mungkin Dibatesin Ya Kalau Nanti Dibatesin Satu Titik Ini Mungkin Tidak Lebih Dari 40 Ya 40 Client Supaya Nanti Nggak Lemot Ya Nanti Kalau Misalkan Sudah 40 Client Mending Narik Lagi Dari Dari Server Ya Mau Narik Kabel Fo 4 Core Lagi Boleh Bikin 4 Seperti Ini Lagi Oke Ya Kemudian Ini HTB Ini Juga Langsung Ada Langsung Client Misalkan Dari HTB Ini Kan 2 Fo Nah Jadi Bisa Ke Fo Yang Lain Ya Dari HTB Yang Ini Kemudian Langsung Ke Client Ya Ada 2 Client Ini Seperti Ini Jadi Kalau Sudah Ada Backbone 4 Core Dan 2 Core Ini Sudah Ada 4 Titik Ini Sudah Lumayan Jaringan Kita Paling Sekitar 200 Client Ini Sudah Bagus Ya Sudah Enteng Lah Enteng Tidak Terlalu Berat Ini Kira-kira Maksimal 200 Client Bukan 200 Berarti 150 An Atau 160 Yang 40 X 4 Bisa Sebetulnya Kita Tambahin Dengan Yang Dekat Dekat Ya Kalau Yang Dekat Dekat Tidak Perlu Kita Pakai Oh Langsung Kabel Lan Kemudian Sweet Langsung Ke Client Client Jadi Bisa Jadi Yang Dekat Ada 40 Client Kemudian Yang Jauh Ada 160 200 Client Ini Bisa Dengan Cara Seperti Ini Kita Sudah Sudah Bisa Sekitar 200 Client Jadi Ada 5 Titik Titik Yang Terdekat Tidak Perlu Menggunakan FO Titik Yang Jauh Misalkan Yang Ini 300 Meter Atau 200 Meter Menggunakan FO Yang 500 Meter Ke Atas Misalkan Ini Menggunakan FO Jadi Ada 4 Titik Kalau Nyebar Lagi Bikin Lagi Topologi Yang Model Seperti Ini Jadi Ini Tidak Terlalu Banyak Kabel Yang Ditarik Jadi Usahakan Menggunakan Yang 4 Core Kalau 1 Core Otomatis 4 Kali Narik Itu Terserah Dari Teman Teman Semua Mau Langsung 4 Core Atau 1 Core Silahkan Baik Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Semua Mudah Bermanfaat Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Dan Share Kepada Teman Teman Anda Semua Apabila Video Ini Bermanfaat Berjumpa Lagi Di Next Video Terima Well sub indo by broth3rmax